Intro Bupati Ponorogo Ipong Muhlisoni pada Rabu sore kembali mengumumkan 10 warga Ponorogo terkonfirmasi positif COVID-19. Kesepuluh pasien ini dinyatakan positif setelah hasil swab keluar. Sementara 6 dari 10 pasien yang terkonfirmasi positif merupakan Santri Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam, Kampus 2 yang berada di Kecamatan Siman. Ke enam Santri Gontor yang terkonfirmasi positif berasal dari Makassar, Manado, Banjarmasin, Ternate, serta Goa Sulawesi di Selatan. Enam Santri ini sudah berada di Ponpes Gontor Ponorogo sejak 3 minggu lalu atau tanggal 12 Juni lalu. Menurut Bupati, Santri datang ke Gontor hanya membawa surat keterangan sehat, bukan hasil repites. Ke enam Santri ini rencananya akan dikirim ke Ponpes Gontor yang ada di Ternate. Namun, karena hasil repites yang dilakukan Dinas Kesehatan Ponorogo, mereka reaktif dan hasil PCR hari ini mereka positif COVID-19. Sementara hasil tracking di Ponpes terdapat 113 Santri. Semuanya langsung diisolasi di Ponpes Gontor. Sementara enam Santri positif langsung diisolasi di RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Yang enam ini dari Gontor 2. Dari Gontor 2 ini adalah anak-anak yang mau berangkat ke Pondok Gontor di Ternate dan Kendari. Mereka ikut tes di Ponorogo, lulus, tapi penempatannya di Ternate dan Kendari. Jumlahnya mereka ini sesungguhnya ada 11. Ketika mereka mau berangkat, mereka datang ke Dinkes untuk minta repites. Di repites ke sebelah-sebelahnya reaktif. Nah, setelah reaktif kita swab. Hasilnya hari ini keluar positif 6. Yang 5 belum. Anak-anak ini datang di Ponorogo tanggal 12 Juni. Dan mereka datang tidak membawa hasil repites. Tapi hanya membawa surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan setempat. Mereka ini ada yang berasal dari Makassar, ada yang berasal dari Ternate, ada yang berasal dari Banjarmasin. Nah, sebenarnya kalau dari lihat kota asalnya, itu semua daerah merah. Zona merah. Harusnya wajib repites. Semuanya sekarang berada di rumah sakit atau seperti apa? Yang 6 sekarang di rumah sakit. Yang 5 masih di kontor 2. Terus dari hasil tracking, didapat berapa banyak orang? Dari hasil tracking, digabung dengan yang satu orang, satu anak yang putranya orang Sidoarjo itu, sudah ketemu sekarang sekitar 113. Semuanya itu mandiri di kontor atau di kontor? 113 ini isolasi mandiri di kontor. Sudah kita repit sebanyak 68 orang, dan sudah kita swab sebanyak 37 orang. Selebihnya kita akan lakukan lagi besok. Saat ini pemerintah juga sudah melakukan swab test kepada 37 kontak erat pasien positif. Sisanya akan dilanjutkan esok hari. Sedangkan, 4 warga Ponorogo yang terkonfirmasi positif merupakan warga kecamatan Melarat, Siman, Pulung, serta kecamatan Sukorjo. Dari Ponorogo, Sumarno, Gerda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.